untuk rangkaian elektrik ini adalah aplikasi untuk BD tingkat 2 non homogen bahwa pada rangkaian arus arah yang digambarkan pada diagram di bawah contohnya ini ini adalah GGL nya tegangan kemudian ini induktor resistor atau tahanan ini adalah kapasitor dimana tegangan dari induktor sama dengan tegangan pada induktor adalah induktor dikali kuat turunan dari kuat arus I aksen I aksen adalah DIPDT jadi induktor kali turunan kuat arus dari waktu kemudian tegangan resistor atau tahanan tahanan dikali kuat arus kita tahu I VPR V itu adalah tegangan R adalah tegangan atau dalam satuan ohm tegangan yang yang dimimpulkan oleh kapasitor yang dimimpulkan oleh kapasitor adalah seperkapasitor kali integral I T D T yang nilainya ini nanti sama dengan Ki Ki adalah muatan ini sama dengan muatan integral jadi E C adalah seperti C kali Ki jadi ini di drop pada induktor di drop pada resistor dengan hukum ohm di drop pada kapasitor kita jumlakan EL tambah ER tambah LC ditotalkan semua jumlah dari ketiga besaran di atas sama besar dengan gaya elektromagnetik gaya elektromotif yaitu ET sehingga bentuknya jadi gini yang bentuk ini gimana tadi Ki sama dengan integral dari I T D T maka kita ganti kemudian ini dikali seperinduktor seperl maka dapat D I P D T D per I R P L ya tahanan per induktor kali kuah arus tambah seperinduktor kali kapasitor kali muatan seperinduktor kali D G L nya kaya gerak listrik karena I adalah D Ki P D T maka D I P D T diturunkan lagi menjadi D Ki P D T diturunkan ke darab T menjadi turunkan kedua D kuah arus Ki per D T kuah arus maka D I P D T nya kita substitusi dengan D kuah arus kalau ini dalam persamaan kuah arus kalau kita jadikan dalam persamaan muatan maka D I P D T kita ganti dengan D kuah arus Ki P D T kuah arus ditambah R P L I sama dengan D Ki P D T turunan muatan terhadap waktu Seper LC kali Ki sama CPL kali gaya gerak listrik ini persamaan muatan PD tingkat 2 non homogen dari muatan kalau kita mau turunkan dari kuah arus bisa juga tapi ini kita buat demikian sebagai contoh hitunglah arus I sebagai fungsi T setelah sakla ditutup pada rangkaian R C L terhadap E terdiri dari resistor R kondensor C dan konduktor L baterai 12V dan sekali S yang dihubungkan secara seri Bila R resistor atau tahanannya 16 ohm L induktor 0,02 Henry dan kapasitornya 2 x 10 angkat min 4 parat maka solusinya jadi kita jadi kita sudah peroleh persamaan 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 diferensial dari muatan Ki kesalah kesalahin D kuadrat Ki per D T kuadrat ditambah R PL D Ki per D T ditambah C per LC Ki sama dengan C PL kali ET Berarti ini ET nya tadi 12 volt ini yang sudah kita cari tadi kita sustitusi D kuadrat Ki per D kuadrat dimana R adalah 16 ohm induktor 0,02 Henry kali D Ki PDT seper Henry induktor 0,02 Henry kapasitor nya 2 kali 10 panggap min 4 farad kali Ki seper 0,02 Henry kali tegang baterai baterai nya adalah 12 volt nah kita dapat D kuadrat Ki per D kuadrat ditambah kalau ini kali 100 ini 2 ini kali 1600 bagi 2 800 D Ki ber D tambah kalau ini kita kalikan satu bagi ini hasilnya adalah 250 ribu Ki kalau ini dikali 102 ini 100 1200 1200 dibagi 2 600 kita ubah dalam operator D ini adalah PD tingkat 2 non homogen dalam bentuk polinom non homogen ini jadi ini adalah D kuadrat Ki 800 D Ki tambah 250 ribu Ki sama dengan 600 kita paturkan Ki nya dia korak tambah 800 tambah 250 ribu ini D ya 400 D kurung kali Ki sama dengan 600 dan ini adalah PD tingkat 2 non homogen maka kita akan pertama mencari solusi homogen nya yaitu D kuadrat tambah 800 D tambah 250 ribu kali Ki mana ruas kanannya kita ambil sama dengan 0 Ki tidak mungkin 0 karena bentuk eksponensial maka inilah yang sama dengan 0 yang disebut persamaan again D diganti alpha alpha kuadrat ditambah 800 alpha tambah 250 ribu sama dengan 0 kenyata kita tidak bisa memfakturkan secara istimewa maka kita gunakan rumus ABC dimana A nya 1 B nya 800 C nya 250 ribu maka alpha 1 2 min B plus minus akar B keluarga min 4 AC per 2 A lumus ABC alpha 1 2 min 800 plus plus minus akar B nya 800 pangkat 2 min 4 kali A nya 1 C nya 250 ribu per 2 kali 1 maka alpha 1 2 min 800 plus minus 8 ke 8 64 0 nya 4 1 2 3 4 800 kaya 800 kurang 4 kali 250 ini 1000 jadi 1 juta per 2 sehingga alpha 1 2 adalah min 800 plus minus akar 640 dikurangi 1 juta 640 ribu dikurangi 1 juta min 0 6 663 360 ribu per 2 kemudian min 800 plus minus ini akar dari 360 ribu kali akar min 1 per 2 min 800 plus minus akar 36 360 ribu 6 akar 36 6 10 ribu akar 10 ribu adalah 100 jadi 600 karena 600 adalah 3 360 ribu akar min 1 adalah i per 2 sehingga alpha 1 2 adalah dibagi 2 min 400 plus minus 300 i gimana a nya ini ini a nya min 400 ini b nya 300 setelah kita memperoleh akar-akar dari persamaan egen maka kita dapat menentukan solusi homogen dari muatan elektrik tersebut yaitu key homogen adalah bentuk belangan komplek e pangkat at c1 kali cos b kecil t ditambah c2 sin bt key homogen adalah e pangkat a nya adalah min 400 ini pangkat c1 cos b kecilnya ada 300 ditambah c2 sin b kecilnya 300 kita dapat solusi homogen dari muat nya untuk mendapatkan solusi partikuler nya kita kembali lagi ke bentuk beda lengkapnya yang sama dengan 600 kita salin untuk mendapatkan solusi partikuler yaitu d kuadrat ditambah 800 d ditambah 250 ribu kurung kali key sama dengan 600 sehingga key partikuler adalah 600 dibagi d kurang tambah 800 d tambah 250 ribu maka key partikuler adalah seper ini dibalik angka dulu jadi 250 ribu tambah 800 d ditambah dekorat dikali 600 ini dari bentuk polinom nah kita cari diferensial dari 600 adalah diferensial dari konstan 600 0 jadi d 600 0 d korat pasti 0 terus d korat d pangkat 3 d 600 0 maka kita lakukan bagi b ekor 1 dibagi dengan 250 ribu tambah 250 ribu tambah 800 d tambah d korat 1 dibagi 250 adalah 1 per 250 ribu dikali kan 1 ini adalah dikali kan 800 di per 250 ribu tambah 1 per 250 ribu d kuadrat nah kalau nanti d dibagi ini hasilnya d d sendiri nilai 0 d 0 d kuadrat 0 terus jadi hasilnya adalah ini maka maka muatan partikulernya adalah seper asilnya adalah seper 250 ribu ya sebagi ini adalah ini dikali 600 maka partikulernya adalah 600 per 250 ribu buang nolnya 2 tinggal 6 per 200 2.500 bekecil 3 per 1 2 5 6 atau muatan partikulernya adalah kalau tadi 600 per 250 ribu supaya ini bulat ini dikali 4 per 4 supaya ini menjadi 1000 maka penyebutnya 250 kali 4 adalah 1000 belakang 0 3 4 kali 6 24 0 2 kalau kita corek 0 nya 2 maka tinggal 24 per 0 nya adalah 1 2 3 4 jadi kip nya adalah boleh kita buat 24 per 10 kali 1 per 10 ribu x 1000 nah 24 bagi 10 2 4 dikali dengan ini 1000 adalah 10 angkat 3 naik ke atas 10 angkat min 3 inilah solusi partikulernya maka solusi umum pd nya kita 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 peroleh ki t adalah ki homogen ditambah ki partikuler ki t adalah ki homogen nya adalah e pangkat min 400 t kali c 1 kosinus 300 t ditambah c2 kali sin 300 t ditambah muatan partikulernya 2,4 kali 10 pangkat min 3 secara terdapat ki t muatan maka tunelan muatan darawatu adalah d ki ber dt dibentuk fungsi t fungsi t u v e pangkat min 400 t u aksen v v nya c1 kos 300 t tambah c2 sin 300 t ditambah e pangkat min 400 t kali c1 kosinus 300 t tambah c2 sin 300 t aksen konstan kalau diatur turunkan 0 jadi kip dt uv tambah uv ujung ujung aksen ujung ujung aksen digunakan maka kita dapat d kip dt adalah turunannya e pangkat 400 t kali u aksen turunan dari t min 400 t adalah min 400 400 kita salin c1 kos 300 t ditambah c2 sin 300 300 ditambah ini e pangkat min 400 t nah ini kita turunkan c1 tunan kos min sin u 300 t min sin u kali u aksen min sin u kali u aksen turunan 300 t adalah 300 300 ditambah c2 tunan sin adalah kos u kali u aksen u aksen nya 300 t diturunkan 300 yang tadi konstannya turunkan 0 kita gabung d kip dt kita keluarkan yang sama yaitu e pangkat min 400 t jangan lupa ini min 400 kali ini 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 kos yang kos ini adalah min 400 c1 kos 300 t dikeluarkan ini tinggal tambah 300 300 c2 kos 300 d ditambah dengan ini min 400 kali c2 min 400 c2 sin 300 t ini keluarkan eksponensi tinggal tambah 300 eh min 300 sorry min 300 c1 sin 300 t ini adalah bentuk teki teki padet tu sarabah